Apa jadinya kalau black hole ternyata bisa sekecil bola pingpong, akan tetapi masanya setara satu planet? Bayangkan sesuatu yang bisa Anda genggam di telapak tangan, namun jika Anda mencoba, gravitasinya akan menarik tubuh Anda hingga terurai menjadi atom-atom individu dalam sekejap mata. Di sudut-sudut gelap alam semesta, mungkin saja benda-benda munggil namun mematikan ini berkeliaran. Black hole terkecil yang pernah ada Hari ini, kita akan menyelami rahasia misterius dari micro black hole dan black hole primordial, objek-objek teoretis yang menantang pemahaman kita tentang fisika, ruang, waktu, dan asal-usul alam semesta. Ketika kita memikirkan lubang hitam, yang terbayang biasanya adalah monster kosmik raksasa yang menelan bintang-bintang dan cahaya. Lubang hitam seperti Sagittarius A, yang kita bahas beberapa hari lalu, memiliki masa sekitar 4 juta kali masa matahari kita. Bahkan, lubang hitam kecil yang terbentuk dari runtuhnya bintang masih memiliki masa, setidaknya 3 kali masa matahari. Ini adalah batas Chandra Sekar, ukuran minimum untuk sebuah bintang yang dapat runtuh menjadi lubang hitam melalui proses standar evolusi bintang. Namun, teori fisika membuka kemungkinan bagi keberadaan lubang hitam yang jauh lebih kecil. Beberapa mungkin terbentuk saat detik-detik pertama alam semesta lahir. Yang lain mungkin dapat diciptakan dalam kondisi ekstrim yang bahkan belum bisa kita capai di laboratorium kita. Black hole primordial dan micro black holes. Kedua fenomena ini berada di persimpangan fisika yang paling ekstrim, menantang pemahaman kita tentang relatifitas umum, mekanika kuantum, dan bahkan kemungkinan dimensi tambahan. Mari kita kembali ke saat-saat paling awal alam semesta. Bukan detik-detik setelah Big Bang, tapi sepersekian detik pertama ketika alam semesta masih berupa subpanas partikel fundamental. Teori mengatakan bahwa pada saat ini, alam semesta sangat tidak merata dengan fluktuasi densitas ekstrim. Di beberapa area, materi mungkin terkumpul dengan kepadatan yang cukup tinggi untuk membentuk lubang hitam secara spontan, tanpa perlu melalui proses pembentukan bintang dan keruntuhan gravitasi. Inilah yang kita sebut sebagai black hole primordial atau PbH. Berbeda dengan lubang hitam dari bintang, PbH bisa memiliki rentang masa yang sangat luas, beberapa mungkin ringan seperti gunung, asteroid, atau bahkan sebesar partikel subatomik. Stephen Hawking adalah salah satu fisikawan pertama yang memprediksi keberadaan mereka pada tahun 1971. Dia dan fisikawan Bernard Carr mengusulkan bahwa ketidakmerataan ini bisa cukup ekstrim untuk menciptakan lubang hitam dengan masa bervariasi. Yang membuat PbH begitu menarik dan misterius adalah kemampuan mereka untuk menghindari batasan ukuran minimum lubang hitam bintang. Sebuah PbH bisa berukuran sangat kecil. Beberapa teori memprediksi masa seringan asteroid atau bahkan masa gunung. Bayangkan sebuah objek dengan masa seluruh gunung Everest, tapi terkompresi menjadi ukuran lebih kecil dari atom. Gravitasinya akan cukup kuat untuk merobek materi di sekitarnya dan menciptakan semburan radiasi intens saat partikel-partikel tercabik. Tetapi ada masalah besar. Kita belum pernah mengamati PbH secara langsung. Jika mereka benar-benar ada, kemana mereka semua? Para astronom telah mencari bukti keberadaan mereka melalui berbagai cara. Dari mulai efek lensa gravitasi, di mana PbH akan membelokkan cahaya dari objek di belakangnya. Lalu, radiasi Hawking, radiasi teoretis yang dipancarkan oleh semua lubang hitam. Dan juga microlensing peristiwa, di mana lubang hitam kecil akan menyebabkan peningkatan kecerahan bintang latar belakang saat melintas di depannya. Meski demikian, sebagian besar pencarian telah mengeliminasi PbH sebagai komponen utama materi gelap yang misterius. Namun, masih ada jendela, ukuran tertentu, di mana PbH bisa bersembunyi tanpa terdeteksi oleh instrumen kita. Jika lubang hitam seukuran atom, mungkin akan terdengar ekstrim. Bersiaplah. Fisika teoretis membuka kemungkinan untuk lubang hitam yang bahkan lebih kecil lagi. Micro black holes atau lubang hitam kuantum. Untuk memahami bagaimana sesuatu bisa begitu kecil, namun tetap menjadi lubang hitam, kita perlu menjelajahi fisika pada skala terkecil yang bisa dibayangkan. Skala Planck, sekitar 10 pangkat minus 35 meter. Pada skala ini, fisika yang kita kenal mulai menemui batasan fundamentalnya. Teori relatifitas umum Einstein yang menjelaskan, gravitasi, dan mekanika kuantum yang menjelaskan partikel subatomik belum bisa disatukan dengan sempurna. Ketika mencoba menerapkan keduanya pada skala yang sangat kecil ini, kita mendapati prediksi yang bertentangan. Di sinilah, teori-teori baru seperti teori string dan gravitasi kuantum loop mencoba menjembatani kesenjangan ini. Beberapa teori ini memprediksi kemungkinan eksistensi micro black holes. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah beberapa teori fisika modern yang mencakup kemungkinan dimensi tambahan dalam ruang waktu seperti teori string. Menyarankan bahwa kita mungkin bisa menciptakan micro black holes di akselerator partikel seperti Large Hadron Collider di CERN. Dalam teori-teori ini, gravitasi bisa menjadi jauh lebih kuat pada jarak sangat pendek karena efek dimensi tambahan. Ini berarti, energi yang dibutuhkan untuk membuat lubang hitam mikro bisa jauh lebih rendah daripada yang diperkirakan sebelumnya. Ketika LHC pertama kali dibangun, kekhawatiran publik muncul bahwa eksperimen di sana mungkin menciptakan micro black hole yang bisa memakan bumi. Para fisikawan dengan cepat menunjukkan, bahkan jika micro black hole tercipta, yang sangat tidak mungkin, mereka akan langsung menguap karena proses yang disebut radiasi Hawking. Inti dari teori radiasi Hawking adalah, semakin kecil lubang hitam, semakin cepat ia menguap. Lubang hitam berukuran mikro mungkin hanya bertahan sepersekian detik sebelum meledak dengan ledakan energi. Faktanya, jika micro black hole dengan masa 10.000 ton dan ukuran kurang dari atom tercipta di dekat bumi, ia akan langsung meledak dengan kekuatan setara bom hidrogen, melepaskan seluruh masanya sebagai energi murni dalam kilatan singkat. Setelah LHC beroperasi selama bertahun-tahun tanpa tanda-tanda micro black hole, kita menghadapi dua kemungkinan. Energi kita masih terlalu rendah untuk menciptakannya, atau teori dimensi tambahan yang memprediksi mereka tidak akurat. Meskipun fisikawan di CERN terus mencari tanda-tanda fenomena eksotis ini, mungkin kita memerlukan teknologi yang jauh lebih canggih, atau penemuan teoretis yang sepenuhnya baru, untuk benar-benar mengungkapkan misteri micro black holes. Seandainya kita bisa mengamati black hole primordial, atau bahkan menciptakan micro black hole dalam kondisi laboratorium yang terkendali, apa yang bisa kita pelajari? Salah satu misteri terbesar fisika modern adalah paradoks informasi black hole. Menurut mekanika kuantum, informasi tidak dapat dihancurkan, namun lubang hitam tampaknya menghancurkan informasi. tentang segala sesuatu yang jatuh ke dalamnya. Ketika Hawking menemukan bahwa lubang hitam sebenarnya memancarkan radiasi, dan akhirnya menguap, paradoks ini menjadi lebih rumit. Kemana perginya semua informasi yang tertelan lubang hitam setelah lubang hitam itu sendiri menghilang? Beberapa teori mengatakan bahwa informasi tersimpan di horizon peristiwa. Teori lain, seperti prinsip holografis, mengatakan bahwa semua informasi dalam volume 3 dimensi dapat dikodekan pada permukaan 2 dimensinya. Black hole primordial dan micro black holes menawarkan laboratorium teoretis sempurna untuk menguji teori-teori ini. Karena ukurannya yang kecil, efek kuantum akan jauh lebih menonjol daripada pada lubang hitam besar. Jika kita bisa mengamati siklus hidup lengkap dari micro black hole, mulai dari pembentukannya hingga penguapan totalnya, kita mungkin akhirnya bisa menyelesaikan beberapa pertanyaan paling mendalam tentang sifat ruang, waktu, dan informasi. Lubang hitam terkecil mungkin tetap menjadi misteri untuk saat ini. Tetapi, setiap pertanyaan yang kita ajukan, setiap eksperimen yang kita rancang, membawa kita satu langkah lebih dekat untuk memahami keajaiban alam semesta kita. Klik subscribe dan mari jelajahi misteri-misteri kosmos lainnya bersama kita. Beritahu kami di komentar, konsep fisika eksotik apa yang ingin kita bahas selanjutnya, radiasi Hawking, wormhole, atau mungkin multiverse. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!